Petugas Ditreskrimsus Polda, Jawa Timur berhasil mengungkap tindak pidana penyelewengan BBM bersubsidi jenis solar dengan modus membeli di SPBU dan menjualnya kembali kepada industri dan perkapalan dengan harga lebih mahal. Dari pengungkapan kasus ini, petugas menyita 45,5 ton BBM solar dan mengamankan 27 orang tersangka. Inilah 27 tersangka penyelewengan BBM subsidi jenis solar yang ditangkap anggota Subdit 4 di Petugas Ditreskrimsus Polda, Jawa Timur, Kamisore. Masing-masing tersangka diamankan di kawasan Sidoarjo, Probolinggo, dan Lamongan pada 25 Januari hingga 16 Februari 2023. Para tersangka diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 45,4 ton BBM jenis solar bersubsidi. Dalam menjalankan aksinya, tersangka memodifikasi truk box yang didalamnya berisi tangki berukuran besar yang dapat menampung 1 ton solar. Mereka juga bekerja sama dengan Oknum SPBU dan membiarkan membeli solar bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter. Hasil pembelian BBM bersubsidi ini kemudian dijual kembali dengan harga non-subsidi Rp9.000 per liter ke perusahaan industri dan perkapalan. Ini ada empat kelompok besar. Untuk yang paling besar itu adalah di Rp14 dan Rp15 yang baru kemarin kita lakukan penangkapan, yaitu kelompok ED. Modusnya adalah melakukan kerjasama dengan SPBU. Selain menangkap para tersangka, polisi juga menyita 8 truk box yang sudah dimodifikasi, 1 truk tangki, serta 24 bulu kapasitas 1.000 liter berisi BBM biosolar. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan Rp25 miliar dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Wahyu Pratama, Surabaya